Tahilalat Apa sih yang dimaksud dengan tahilalat? Sebenarnya, tahilalat merupakan sebuah tumor jinak yang berasal dari melanocyt, sebuah sel dendritik yang menghasilkan pigment dan terletak di antara keratinocyt dengan basal epidermis. Tahilalat terbagi menjadi dua jenis, yaitu nevus pigmentus congenital. Tahilalat sejak lahir dan nevus pigmentusus acquired, tahilalat yang baru muncul pada 20 tahun pertama kehidupan seseorang. Walaupun tahilalat tidak terlalu dianggap penting oleh seseorang, namun tahilalat ternyata dapat berkembang menjadi kanker, terutama jika letaknya berada di telapak tangan, jari, di bawah kuku, kaki, genetial, dan anus. Tahilalat bisa tumbuh di manapun dan tiap orang bisa memilikinya. namun waspadailah jika tahilalat itu membesar, berubah bentuk dan warna, memiliki bagian yang berbeda, memiliki perbatasan yang tidak teratur, hingga membesar 6 mm dari waktu ke waktu. jika memiliki tahilalat yang mengganggu penampilan, jika memiliki tahilalat yang mengganggu penampilan, hilangkanlah tahilalat melalui cara berikut, pembedahan untuk tahilalat ganas, laser untuk menghilangkan tahilalat karena mengganggu penampilan, eksisi untuk tahilalat yang terlalu besar, dan cangkok kulit untuk tahilalat atau tanda lahir raksasa. Tahilalat timbul atau berkembang akibat paparan sinar matahari yang terlalu sering. Untuk itu, gunakanlah sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan. Rawat wajah sejak dini agar kulit terjaga selalu.